Pimpinan DPR menyatakan kabar terkait permintaan anggota Dewan untuk dilibatkan dalam penyaluran dana CSR adalah kesalahpahaman. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, menurut tata tertib DPR RI, pimpinan Dewan boleh melakukan klarifikasi terhadap hal yang berkembang di masyarakat. Terlebih lagi belum ada pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait masalah tersebut. Sufmi Dasko menjelaskan, dari hasil klarifikasi jika terjadi dugaan pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku, karena hal tersebut melibatkan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Dari hasil klarifikasi tersebut, apabila terjadi adanya dugaan pelanggaran dan lain-lain, kita akan tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena ini kan melibatkan pimpinan AKD ya, pimpinan AKD, bukan anggota biasa gitu. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel menilai, dari hasil klarifikasi apa yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI, dalam rapat dengar pendapat sudah sesuai dengan fungsi dan wewenang di dalam undang-undang. Untuk itu, CSR yang menjadi polemik di masyarakat adalah kesalahpahaman. Dalam pertemuan klarifikasi ini, pimpinan DPR RI menilai, apa yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 7 pada saat RDP tersebut, sudah sesuai dengan fungsi, tugas, dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, apa yang terjadi polemik di masyarakat, semata adalah kesalahpahaman karena keterbatasan informasi. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.